Tentukan akar pangkat 3 dari 42.875 Baik adik-adik, soal kita kali ini masuk dalam materi akar pangkat 3 Nah disini kita punya bilangan 42.875 Kita mau tentukan akar pangkat 3 dari 42.875 ini Sebelum kita kerjakan soalnya, kita buat dulu daftar pangkat 3 dari bilangan 1 sampai 10 seperti ini Nah, agar kita bisa menentukan hasil akar pangkat 3 di atas secara cepat Maka bilangan 42.875 kita bagi menjadi 2 bagian Yaitu menjadi 42 dan 875 Karena ini pangkat 3, maka kita ambil 3 angka di belakang Untuk angka awalnya yaitu 42 Kita cari pangkat 3 yang hasilnya sama dengan atau mendekati 42 Disini kita bisa lihat, bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 42 adalah 3 Karena hasilnya adalah 27 Kalau kita ambil 4, misalnya Hasilnya yaitu 65, ini melewati dari 42 Jadi kita tulis 3 pada daerah hasil Kemudian bagian keduanya yaitu 875 Perhatikan, angka terakhirnya yaitu angka 5 Inilah yang menjadi patokan kita Kita cari bilangan di atas yang hasil pangkat 3-nya diakhiri dengan angka 5 Kita peroleh bilangan 5 Maka kita tulis 5 pada daerah hasilnya Jadi hasilnya adalah 35 Nah, adik-adik kalau misalnya menggunakan metode pohon faktor Maka kita bisa buat pohon faktor dari 42.875 Yaitu 5 dikali 8.575 5 dikali 1.715 5 dikali 343 7 dikali 49 7 dikali 7 Maka faktorisasi 5 dari 42.875 adalah 5 dikali 5 dikali 5 Dikali 7 dikali 7 dikali 7 Semenengan 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 Karena yang kita cari adalah akar pangkat 3 dari 42.875 Maka akar pangkat 3 dari 42.875 Ini sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 Dikali 7 pangkat 3 Semenengan 5 dikali 7 Hasilnya adalah 35 Semenengan 5 dikali 5